Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tekst bacaan hari ini memperlihatkan Allah yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dengan segala hikmat ia menata kehidupan umatnya. Ayat 1-14 disana dikatakan bahwa Allah melakukan pembalasan dengan menghukum Babel. Allah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang menjadikan alam semesta dengan segala hikmat dan akal budinya. Hal ini menunjukkan kebodohan manusia yang tidak berpengetahuan karena hidup mereka penuh kesiasiaan dalam penyembahan patung. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Dosa dan kebodohan Babel menjadikan mereka sebagai lawan Allah. Melalui teks ini kita melihat cara Allah merawat umatnya, Allah mengingatkan kembali bahwa ia adalah Tuhan. Allah pencipta yang dalam segala hikmatnya mengatur tatanan dan kehidupan alam semesta. Hikmat Tuhan sama sekali tak dapat disandingkan dengan kebodohan manusia yang menyembah patung. Melalui tindakannya atas Babel, Tuhan ingin menyampaikan pesan bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi yang mampu meluluh lantahkan Babel dengan segala kemegahannya. Babel tak boleh merbegah karena mereka bisa menghancurkan Yerusalem, membuang umat dan menghancurkan baik sucinya. Tuhan ingin bangsa Babel mencatat bahwa itu semua terjadi karena Tuhan mengizinkan dan memakai tangan Babel sebagai alat penghukuman atas umatnya. Hal ini menjadi pertanyaan juga oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk berkata, Tuhan mengapa seruan orang percaya tidak didengarkan oleh Tuhan? Nabi Habakuk berkata, Tuhan mengapa bangsa Kastim atau bangsa Babel justru datang menghancurkan bangsa Yeruda dan ternyata Tuhan hanya diam saja? Lalu kemudian Tuhan menjawab, bukankah Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi bahwa Tuhanlah yang memilih bangsa Babel untuk menaklukkan Yerusalem? Walaupun pada akhirnya bangsa Babel juga harus menerima akibat dari apa yang mereka lakukan, kejahatan penyembahan berhala mereka. Secara garis besar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menyatakan bahwa Allah berdaulat atas semua manusia. Allah berkuasa atas segala bangsa bukan hanya bagi umat pilihan, tetapi bangsa Babel pun Tuhan berkuasa, bangsa Niniwe pun dipanggil oleh Tuhan. Bangsa Asyur dan bangsa-bangsa lain Tuhan menghendaki supaya mereka mengenal ada Allah yang besar yang menciptakan alam semesta bersama dengan segala isinya. Tuhan ingin bukan hanya ingin menunjukkan kemahakuasaannya, namun terlebih lagi ia ingin menyampaikan hikmatnya agar umat Tuhan sadar akan kasih sayangnya dan kembali kepada Tuhan. Alah kita kaya dalam segala hikmat, hal ini sudah dibuktikan dalam setiap detil kehidupan alam semesta. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui apa yang kita lihat pada hari ini, Yeremia pasal yang ke-51, bagaimana Yeremia pada waktu itu dia bergumul kepada Tuhan, bahwa Tuhan ingin menyatakan membebaskan umatnya setelah mereka ada dalam pembuangan, bahwa dalam bagian ini Tuhan ingin kita mengenal hikmat dan kebesaran alam. Oleh karena itu, marilah kita bersandar pada hikmat Tuhan dengan menempatkan diri kita di bawah otoritasnya. Marilah kita membuka hati dan membiarkan Tuhan melakukan perbuatannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat memegahkan Tuhan. Hasilnya kita menjadi umatnya dan bukan menjadi lawannya. Marilah kita tunduk dan bersandar kepadanya yang selalu memperhatikan dan menuntun kita dengan penuh kasih. Hikmat dan kebesaran Allah justru membuat kita kagum akan karyanya yang begitu dasyat, begitu ajaib, begitu mulia, yang tidak terselami oleh manusia. Kiranya hikmat yang begitu hebat juga menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.